Hai Hai sahabat YouTube Laurentius kali ini saya mau atau lagi memantau harga teraluna pairing dengan IDR di indodax yang beberapa hari belakangan ini terjadi penurunan harga yang signifikan dari teraluna Hai sampai enam puluhan persen yang sekarang sudah minus turunnya itu minus 43,94 persen kalau kita lihat dari layar HP ini harga tertingginya itu berada di 723 999 rupiah itu Oh sepanjang kemudian harga terendahnya itu ada di harga 200 13.801 rupiah antara harga tertinggi dan harga terendah itu sangat jauh sekali sekarang lagi saya memantau untuk harga luna ini kita melihat ke aktivitas market itu Hai sangat bagus fluktuatif Hai itu aktivitas marketnya sempat tadi saya membeli luna ini di harga telet di harga 327.020 rupiah saya sudah beli di harga itu dan sekarang sudah harga 400.000 ya 400 ribu kisaran seperti itulah kita mau lihat market luarnya itu Oh sangat murah sekali kita mau lihat mulai dari Binance itu harganya 204 1295 rupiah kemudian di bitfinex itu 209 kemudian di bitfinex itu 205 kemudian di crypto.com itu 203 kemudian di hit bitfinex itu 204 kemudian di bitfinex itu 204 oke 266 update update ya itu 207 oke eh ya harga Hai ini eh di huobi lagi itu 223 koin 200 seterusnya Oke kalau dilihat dari market luar itu itu harga teraluna itu kisaran di angka 200an ribu ya paling tinggi itu di angka 228 ya itu itu ada di kraken 28923 rupiah tapi itu kisaran di dua ratusan ya di dua ratusan ribu rupiah itu kalau kita lihat untuk market luarnya nah kemudian kita memperhatikan di market indodax itu kisaran 400.000 ya 400.000 per tera luna perbandingan dengan market luar dengan yang ada di indodax ini jauh sekali ya hampir eh 50 persen ya hampir 50 persennya harga di indodax 400an kemudian harga di market luar itu 2002 ratusan tuh ya seperti itu silakan seperti apa yang teman-teman semua yang mau melihat atau menjual atau membeli Luna ini kenapa ini terjadi penurunan harga yang sangat signifikan dari tera luna ini banyak berita yang beredar ada persoalan kenapa harga Luna ini sangat turun sekali kalau kita lihat di coinmarketcap itu kisaran harga tertingginya yaitu 1 juta lebih ya 1 juta 800 atau 1 juta 900 kemudian lihat harga terendahnya itu 213 untuk saat ini ya jadi mau beli silahkan mau jual silahkan yang ada apa namanya yang ada koin tera luna kita lihat lagi aktivitas market yang terjadi saat ini oke yang terjadi saat ini ini itu harga terakhir ini sudah naik lagi ya naik lagi tadi tiga ratusan atau 400 ribu sekarang sudah 437 ya bahkan tadi menyentuh diangka 450-an terlihat ya 450-an ribu ini terjadi di tak jam 23.02.57 itu 449.994 rupiah kita lihat sekarang sudah diangka 430 ribu oke coba kita lihat riwayat riwayat tersesi saya oke saya beli tadi tadi siangnya beli itu di harga di jumlah yang saya beli 1 juta 496 di harga 327 nah jika saya jual sekarang ini 1 juta 400 ya oke jika saya jual saya jual di harga paling bawah 424 saya jual itu diangka 1 juta 942 saya belinya itu katakanlah 1 juta 500 ya berarti kalau saya jual sekarang saya mengalami keuntungan itu 400.000 ya sekitaran itu 400.000 rupiah tapi biar saja dulu saya tahu nanti ada kenaikan harga lagi oke itu apa namanya secara live atau langsung untuk koin kita lihat eh chartnya ini gimana terjadi penurunan harga sih oh ya ini penurunan harga yang signifikan itu open itu 616 launya 213 high-nya 16 close nya itu 268.000 rupiah itu terjadi pada tanggal hari ini ya ya tanggal 11 bulan 5 2022 itu di jam 10.45 pagi tadi jam 11 tanggal 11 hari ini ternyata kalau paginya masih kisaran harga 600.000 rupiah tapi terjadi penurunan yang signifikan di jam di jam berapa ya jam 10.45 pagi tadi terjadi penurunan harga luna yang sangat signifikan kemudian kemudian di hari yang sama juga terjadi kenaikan kenaikan di tanggal 11 juga pada pukul 22.17 sekiritu seperti itu video saya untuk harga teraluna selamat cuan selamat cuan selamat menikmati